Intro Dalam diskusi bertajuk ekosistem menuju energi bersih yang disiarkan di kanal Youtube Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Senin 5 Juni 2023 kemarin, Kepala Staff Kepresidenan Muldoko mengukapkan bahwasannya pemerintah berpeluang menghapus subsidi motor listrik berbasis baterai untuk kelompok tidak mampu dan bakal membukanya untuk kalangan umum. Rencana tersebut sebagai respons atas perkembangan penyerapan motor listrik di dalam negeri yang lambat walau sudah diberikan subsidi semilai 7 juta rupiah. Pasalnya, hingga 5 Juni 2023 saja baru ada sekitar 637 unit motor listrik hasil subsidi yang diserap dari jumlah target 200 ribu unit hingga akhir tahun 2023 mendatang. Kita sudah buka ini, sudah buka ya melalui aplikasi si Sapira itu, ternyata perkembangannya nggak signifikan. Sangat lambat pemilihan seputar motor ini. Kita sedang evaluasi ini, apakah ada kata-kata subsidi itu karena harus mempersaratkan empat hal tadi, apakah ini perlu bantuan pemerintah bahasanya itu, sehingga ini bisa digunakan oleh semuanya. Masih-masih punya plusmin dalam komunikasi politiknya dan komunikasi publiknya. Jadi, kita sedang evaluasi agar keinginan pemerintah untuk memberikan 200 ribu subsidi sepeda motor ini segera terserap, ternyata masih mengalami hambatan. Terkait mekanismenya, mantan Panglima TNI itu juga memastikan dalam penyaluran subsidi untuk pembelian motor listrik, nantinya akan lebih sederhana dan praktis. Serta, kecepatan pencairan dana pun tidak luput dari perhatian, sehingga semua sektor yang nantinya akan berkaitan bakal mendapatkan manfaatnya. Dalam kesempatan yang sama, Muldoko pun juga menyinggung soal peran perbankan yang membuat pihak swasta menunggu dalam pengadaan fasilitas charging station atau stasiun pengisian kedaraan listrik umum. Sebab menurutnya, perbankan yang tak memberikan bantuan ke nasabah untuk membeli motor listrik bakal berdampak kepada minimnya SPKLU yang tersedia. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita automotifkompas.com, dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!